Terima kasih Terima kasih Kemarin Asosiasi Sepak Bola Asia AFC Memucapkan selamat kepada Asosiasi Sepak Bola Qatar KFA Atas terpilihnya menjadi tuan rumah kiala Asia 2023 Qatar sendiri telah memintirkan dua pesaing dalam perebutan tuan rumah Yaitu Indonesia dan Korea Selatan AFC turut berterima kasih kepada PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan KFA Atas partisipasinya dalam penyujuan proposal tuan rumah kiala Asia 2023 Qatar sendiri dimilai mampu dalam menggelar turnamen sepak bola bergensi se-Asia ini Karena infrastruktur yang dimiliki dipanggahan mempunyai Sementara itu Qatar merupakan juara bertahan kiala Asia 2019 Kala itu Qatar berhasil menang dengan skor 3 banding 1 atas Jepang Sebelumnya Qatar sudah pernah terpilih menjadi tuan rumah kiala Asia edisi 1988 dan 2011 Dimana hal itu menjadi salah satu acuan terpilihnya kembali di edisi 2023 Piala Asia 2023 sendiri akun berlangsung pada tanggal 16 Juni sampai tanggal 16 Juli tahun 2023 Indonesia akan berpartisipasi dalam ajang sepak bola paling prestigius di Asia itu 1. Menimbulkan bermacam reaksi netizen Terpilihnya Qatar menjadi tuan rumah piala dunia 2023 Menimbulkan banyak reaksi dari netizen di media sosial Banyak netizen mempertanyakan kekalahan Korea Selatan dalam pengajuan proposal tuan rumah Padahal Qatar sendiri sudah terpilih menjadi tuan rumah kiala dunia 2022